Intro Calon wakil Bupati Majolengka dengan nomor urut 3, Taufan Ansyar usai melakukan sungkeman pada ibunya dengan dikawal keluarga dan para pendukungnya melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Berujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majolengka. Sementara calon bupatinya, Sanuasi melakukan pencoblosan di tempat kelahirannya di TPS 1 Desa Sunia Baru, Kecamatan Banjaran. Calon wakil Bupati Taufan Ansyar menilai pemilu KD 2018 tingkat partisipasi pemilih jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya berharap mudah-mudahan tingkat partisipasi pemilih di TPS-nya menggambarkan seluruh TPS di seluruh Kabupaten Majolengka ini. Kelihatan tingkat partisipasi warga ini sangat luar biasa. Kelihatan ini dari pengamatan secara visual, saya mudah-mudahan ini menggambarkan seluruh TPS yang ada di Majolengka. Mudah-mudahan dari 952 ribu TPS ini terlalu jauh ya, ya angka-angka yang memang partisipasi langsung. Setiap ada momen baik pilkada, baik-baik pilih maupun apapun yang ini program berambil pemerintah, masyarakat wajib untuk mendukung sepenuhnya karena semuanya itu adalah demi kepentingan masyarakat. Sementara itu, keluarga juga berharap dengan adanya pemilu KD 2018 di Majolengka ini dapat melahirkan pemimpin yang dapat mengayomi masyarakatnya dan lebih baik dari sebelumnya. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Watus Pendi Tribrata TV, salam tribrata.